Halo apa kabar kalian semua, di video kali ini kita sudah ada ponsel dari Infinix GT20 Pro dan juga beberapa softcase ataupun hardcase yang udah kita beli dan emang waktu video ini saya buat buat pilihan dari beberapa case nya itu masih tergolong sangat dikit banget jadi gak ada salahnya deh kalau kita bikin terlebih dahulu dan ini video pertama saya yang buat bahas rekomendasi ataupun buat beberapa sample softcase yang mau kita cobain di unit ponsel yang kita punya dan seperti biasa sebelum kita mulai tentu saya kasih tau terlebih dahulu buat softcase ini saya belinya secara online dan nanti kalau kalian ada yang tertarik atau berminat buat link pembelian saya sediain di deskripsi pada video ini nah yang pertama kita bahasnya buat softcase atau hardcase bawaan dari GT20 Pro ya buat softcase ataupun hardcase bawaan itu sebenarnya saya udah suka banget dan ini menurutku yang cukup disayangkan ya ini ya tentunya buat bagian sampingnya bagian atas dan juga bagian bawah ini tentunya kurang safety karena gak bisa ngelindungin buat bodinya ditambah lagi yang namanya hardcase itu kan keras ya kan jadi kalau sering kita pakein kayak gini saya yang takutnya itu ya nanti di bagian body atau di bagian ini sih intinya di bagian body atau di bagian frame ponsel biasanya mudah ya kayak ada lecet-lecetnya gitu contohnya buat ponsel yang sering saya pake ya ini kan pakenya hardcase bawaan tuh nah saya kasih lihat terlebih dahulu ini di bagian sampingnya gak ada buat pelindungnya baukin bawah bolong bagian atas juga bolong dan yang cukup disayangkan ya nanti ada kayak gini ya emang gak lecet sih cuman ya kayak keliatan aja bekasnya gitu yang namanya juga hardcase jadi buat bahan dasarnya itu ya keras kayak gitu kurang lebihnya jadi buat kalian barangkali udah ada yang bosen atau pengen ganti pengen ganti tampilan baru gitu ya nah ini kita pinggirin terlebih dahulu dan buat softcase yang ada di meja ini memang baru tiga aja dan ini harganya mulai Rp15.000 Rp20.000 nyampe sekitar berapa sih kemarin Rp25.000 atau Rp35.000 gitu kita coba terlebih dahulu dari harga yang paling murah yaitu buat case warna hitam kita buka terlebih dahulu ya ini ya buat case pertama yang kita bahas itu buat varian warna polos dan ini harganya paling murah cuman di Rp15.000 tapi sebelum saya check out ini tadinya tuh rata-rata jualnya masih di Rp25.000 sampai Rp30.000 nah berhubung dapet yang harganya murah atau terjangkau ya langsung kita check out aja tampilannya kayak gini ya dan yang pertama kan ini buat varian warna polos ya atau lebih tepatnya yang termurah kita coba pasangin terlebih dahulu hasilnya seperti ini buat pegangan sih enak ya nyaman karena ini pake finishing matte kemudian gak licin di tangan tentunya dan yang cukup disayangkan ini ya di bagian sampingnya ini melar entah itu nantinya semuanya atau cuman soft case yang saya beli doang ini kan kerasa atau keliatan banget ya sekitar 2 mili atau 3 milian sih tapi ya jadi kurang nyaman aja gitu pegangnya dan buat lubangnya juga ini kurang presisi di bagian tombol power kemudian di bagian bawahnya juga ini kurang presisi ya bisa kalian perhatiin terlebih dahulu di bagian sampingnya nih bagian lubang-lubangnya kurang presisi terutama di bagian tombol powernya kalau ini di bagian lampu lightnya sih udah bagus menurutku kemudian buat ini buat lubang kamera juga udah tergolong bagus udah terbilang presisi sih ini ya kan udah terlihat presisi di bagian kamera kemudian di bagian light kalau di bagian atasnya disini juga udah tergolong cukup bagus buat tombol pencetannya ya udah enak udah nyaman dan hasilnya seperti ini kalau kita aktifin buat lampu light RGB di GT20 Pro masih tetap kelihatan oke tentunya ya sekarang kita lanjut buat softcase selanjutnya softcase yang kedua harganya di 20.000 rupiah kita lihat menarik apa buat softcase di harga 20.000 rupiah dan tampilannya ini buat softcase yang harganya cuma 20.000 rupiah kita coba pasangin dan kita dapat bonus ini ya dapat bonus SIM ejector atau ini buat sunduk SIM dan ini buat tampilan softcase yang harganya 20.000 rupiah ini buat bagian belakang atau yang warna bening ya ini bahannya tuh pake mica dan ini masih ada pelindungnya masih ada plastiknya mendingan sih dibuang aja ya atau kalian biarin aja juga gak apa-apa karena nanti misal lecet-lecet tinggal kalian keletak kayak gitu bisa dibilang softcase semi hardcase sih anti crack kayak gitu kalau jaman dulu bilangnya ya dan di bagian bawahnya disini kayaknya sih cukup menarik ini ya langsung aja kita pasangin kita lihat hasilnya seperti apa oh ini sih enak nih ya nah ini buat softcase-nya pegangannya tuh kerasa enak dan juga nyaman banget buat bodinya di bagian samping atau di bagian frame-framenya ini enak banget buat dipake gak kerasa itu ya gak kerasa melar kayak tadi yang harganya 15.000 kemudian kalau kita lihat di bagian lubangnya di bagian atas ini terlihat presisi di bagian samping kita coba pencet tombol-tombolnya nah enak semua pas di bagian bawahnya juga ini buat lubang-lubangnya terlihat presisi buat potongannya ya ini presisi banget dan di bagian belakang atau buat lampu lednya jadi kelihatan kayak gini kalau di kamera sih kelihatan nyebar tapi sebenarnya sih enggak ya dan kalau dilihat di bagian lubang kamera juga ini udah terlihat presisi ya kan terlihat presisi cuman ini efek dari cahayanya sih karena saya cahayanya kan cuman pake yang disana jadi ini kelihatan agak sempitan dikit karena pake itu kena itu loh kena apa sih namanya kena cahaya dari atas jadi sini kelihatan kayak ya kayak kurang terang aja intinya buat tampilannya dan juga lubang-lubangnya ini presisi pegangannya juga kerasa enak dan juga nyaman banget kita lanjut aja buat softcase selanjutnya yaitu ada softcase custom dan ini softcase harganya di 35.000 rupiah kemarin saya beli di harga 35.800 rupiah sekarang kita lihat ini softcase custom tapi saya enggak custom buat gambarnya sih udah dari pilihannya disana dari tokonya cuman menurutku gambarnya yang paling ya kayak menarik sih ini ya kalau bahannya dipegang-pegang sih enggak jauh berbeda dengan softcase yang harganya 15.000 rupiah cuman ini terasa agak lebih kaku lebih tebel lah dibanding yang harganya 15.000 rupiah dan sekarang kita coba pasangin aja ya kita lihat seperti apa kalau dipegang oh ternyata buat feel gegamnya lebih kerasa nyaman ini daripada yang 15.000 buat feel gegamnya sama-sama enak loh antara yang 25.000 kemudian yang harganya 35.000 rupiah cuman yang kurang saya suka itu buat finishingnya ini ya buat sablonnya itu kayak kerasa kasar ya kerasa murah banget gitu buat sablon atau kualitas yang dimiliki buat softcase atau hardcase yang kita review di video kali ini tapi buat lubang-lubangnya ini ya ternyata kurang presisi ya cukup disayangkan terutama di bagian kamera ini kelihatan enggak? kelihatan ya semoga aja ya nah ini enggak presisi jadi enggak kelihatan rapi buat lubang kamera kalau lubang ini buat lubang lampu LED juga ini kurang presisi dikit cuman yang di bagian bawah sih kayak ketutup dikit ini kalau yang di bagian bawah ini udah oke ya lubangnya udah kelihatan presisi buat tombol-tombolnya ini juga oke enak banget dipegang pegangannya juga nyaman dan yang saya suka ya ini pegangannya kayak gimana ya ya keset aja gitu jadi enggak licin di tangan dan di antara ketiga softcase ini ya softcase yang kita beli tentunya yang paling saya suka itu ya yang ini lalu di antara ketiga softcase ini mana yang paling rekomen dan mana yang paling enak buat pegangannya kalau menurutku sih ini paling enak buat pegangan kemudian buat apa sih namanya buat lubangnya itu paling presisi paling rapi diantara dua lainnya lebih tepatnya diantara yang 15.000 35.000 malah yang 20.000an ini paling oke paling nyaman cuman kekurangan buat softcase yang pakai backdoor atau lebih tepatnya buat belakangnya ini pakai mica kayak gini ya kombinasi kayak gini lama-kelamaan bakalan cukup ya cukup gimana ya rekat lemnya itu berkurang lebih tepatnya nanti bakalan lepas buat backover atau kombinasi yang pakai mica kayak gini dan diantara ketiga softcase ini mana yang paling recommended kalau saya pribadi sih suka ini ya karena presisi buat pegangan juga enak cuman ya saya ulangi lagi kekurangannya ini nanti lama-kelamaan bakalan lepas dan kelihatan buluk tapi nanti seiring waktu tentu buat pilihan dari softcase tersebut buat GT20 Pro lebih tepatnya ya nanti bakalan lebih banyak dan tentunya kalian bisa makin ya lebih banyak lah buat pilihannya yang ternyata kayak gitu dan jangan lupa tinggalkan pendapat kritik ataupun sarannya dan mohon maaf aja kalau banyak kesalahan buat video pembahasan antara softcase yang kita review di video kali ini ya karena ini baru konten pertama bahas softcase ataupun hardcase buat smartphone nah sampai disini dulu sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati